Intro Halo semua pesawat wisata, aku Stefani Hari ini aku yang bakal nemenin kalian pastinya di episode yang pertama dari Solo Playbook Dan dimana lagi kita lagi ada di Pasang Gedit Jadi hari ini kita mau kemana aja ya? Ikutin aku pastinya Halo semuanya Seperti yang aku udah bilang tadi Hari ini kan kebetulan aku lagi ada di pasar gede nih Nah aku mau kulineran nih Nah untuk makanan pembuka enaknya aku makan apa ya? Pilih taho atau pilih dimsaf Kalian bantu aku polling ya Harus sekarang banget nih Yuk polling 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 sekarang Nah jadi teman-teman nih Seperti yang kalian lihat Di sekitar kita ini di pasar gede rame banget Apalagi di jam-jam makan siang kayak gini Banyak banget yang cepet-cepetan datang ke pasar gede Hanya untuk cari makan siang dan kulineran Karena seperti yang kita tahu Pasar gede ini merupakan salah satu pusat kuliner di kota Sol Jadi tunggu apa lagi nih Yakin gak mau kesini? Tuh lihat Nah jadi sobat wisata Aku mau kasih tunjuk hasil polling yang sebelumnya udah aku lakuin nih Nah mau tau hasilnya kayak apa? Nah dari hasil pollingnya nih Foto terbanyak jatuh kepada tau Nah jadi penasaran di tau itu sebenernya kayak apa sih? Dan rasanya kayak gimana ya? Ikutin ya Terima kasih Ayo kita makan Mas jadi mau tanyain nih Kan banyak banget nih yang salah perspektif nih orang-orang Tahu tuh kebanyak yang ngira tau Atau apalah Boleh dijelasin gak sih sebenernya tau ini apa? Ingredientnya apa gitu? Bahan utapanya cuma dua sih Dari kebenih sama dari jahit Buat kuahnya ya? Betul Tapi kalau untuk penasaran rasa lainnya sebenernya banyak Ada pandan, ada gula Gula jawa ya? Betul-betul Ada juga petes gula bagi Nah kita menemukan itu Untuk pari misal tadi Solo ini Nah itu kita cerahin anak muda juga Berarti buat anak muda juga lebih kenal tau ya? Betul, tau ini kan kalau dulu dimakan hangat-hangat gitu Nah itu supaya untuk kesehatan Untuk pengangkatan itu Nah ini kita sekarang inovasi Kita bikin debak tahu kuah dingin Jadi jahenya dingin Supaya bisa diterima oleh masyarakat Sama kayak yang lagi aku makan ini ya? Ini dingin, seger banget, panas-panas, cocok banget sih Oke deh, maturnuon nih mas Enak banget Nah itu teman-teman Jadi taho ini juga cocok buat kaum-kaum muda Jadi gak ada tuh kata-kata taho cuma buat orang tua Ini inovasi baru, dingin, panas-panas Setelah selalu, cocok banget buat makan taho Buruan deh kesini Toba ik salatu yuk Nah oke, tadi aku udah makan taho Sesuai dengan polling kalian sebelumnya Karena kalian banyak vote taho Jadinya tadi aku abis makan taho dan So yummy Jadi abis ini Ini juga udah jam makan siang juga Aku lapar Aku butuh bantuan kalian untuk voting lagi Kalian polling sekarang juga Enaknya aku makan Traditional food or Western food Kalian pilih yang mana Buruan polling sekarang juga Supaya aku cepetan makan Yuk polling ya Nah tadi kan sebelumnya Aku tanya ke kalian Untuk bantuin aku Polling pilih Aku kirain Kita mau makan Apa nih siang ini Tadi ada Traditional food and Western food Dan Hasil polling terbanyak Jatuh ke badan Polling terbanyak Jatuh ke badan Traditional food So Aku mau kemana nih Aku mau cari Traditional food apa ya Di pasar gede Ting ya Pecel desong setunggal Di dahar baking gitu Aki nasi merah gitu Nge Tak judul sambil sekedar ya Siap Sambil ini ku yang mantep om Biar hitam G Kalau ini Biasa itu masih empty G Kalau yang pecel desong ini Malah kasoro Kasini ya Tul Seperti dari polling Yang sudah aku share sebelumnya Nah kebanyakan dari kalian Food untuk aku makan Traditional food Ada di kota solo Nah kali ini Masih di pasar gede Kali ini aku mencoba Pecel desong Nah pecel desong ini Salah satu Makanan khas dari kota solo Yang ngebedain Apa sih pecel desong sama pecel lainnya Nah di pecel desong ini sendiri Itu disiram dengan sambal Yang dalamnya tuh ada wijen hitam Yang udah disangrai Terus ditaburin di atasnya Yang bikin rasanya tuh makin gurih Terus dari daun-daunnya juga lebih beragam Ada godong nikir Lalu juga ada kembang turi Terus juga side dishnya Uh side dish Itu ada bungko namanya Nah sekarang aku mau cobain Ikutin aku terus ya Nah seperti yang aku bilang tadi nih Yang bikin rasa pecelnya ini tuh Makin unik Itu ya sambal wijen hitamnya nih tadi Bener-bener gurih Pedasnya tuh pas Tapi masih bisa dikikmati Terus unik banget Komposisinya dimakan Pakai sama Topping-topping lainnya Kayak bungko tadi Nggak bisa dijamin disini Masanya tuh enak banget Jadi harus banget coba in kesini Nah masih di pasar gede Kalau tadi aku udah makan siang Sesuai pilihan kalian Tradisional food yaitu Nasi pecelon denso Nah siang-siang panas banget Enaknya tuh cari yang seger-seger Haus juga nih Kira-kira aku harus minum apa And the food to lasi Apa ice coffee Kain pilih yang mana Food sekarang juga ya S-dawet atau ice coffee Aku tunggu votenya Jadi seorang wisata Aku mau share result Hasil voting kalian Di polling sebelumnya Dan hasilnya adalah Pilihannya jatuh kepada S-dawet to lasi Nah pasti nggak sabar juga kan Aku juga udah nggak sabar Karena ini semakin panas Haus banget Dan pingin segera cobain S-dawet to lasi Jadi ikutin aja ya Bu S-dawet to lasi Ngangge durian setenggal Mbak kan banyak tuh yang Kadang salah tangkep T lasi ini ku Apa Diambilnya dari mana Bicin 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 apa Bicin 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 Nah sobat wisata Nih kali ini aku cobain S-dawet to lasi Tapi dengan variasi baru Yaitu pakai toppingnya Durian Wah kira-kira Ya gimana nih Mantep banget Seger Seger banget Kalian wajib banget coba kesini deh Mari makan Hai sobat wisata Nah kalau tadi udah cobainnya seger-seger Nah ini yang terakhir banget nih Kita mau cari makanan penutup Nah kira-kira Aku harus makan apa ya Pilihannya ada lenjongan dan bolen Nah kalian bantu aku vote Kira-kira aku lebih enakan makan yang mana Lenjongan atau bolen Vote sekarang juga ya Untuk our last menu kita hari ini Di pasar gede So buruan vote Oke sobat pariwisata Aku mau share hasil result Dari pilihan menu terakhir kita Yaitu dessert atau makanan penutup kita Tadi ada pilihannya lenjongan dan bolen pisang Jadi resultnya adalah Oke hasilnya adalah lenjongan So tanpa lama-lama lagi Yuk kita cari lenjongan Keluar setunggal dibungkusnya Komplet Ini yang terima pemahaman dulu Ini ada gatok Ada ketuk Ketuk Gendar Gendar Saut Ketanik hitam Cenil Ketanik hitam Alwadu komplit Pepit Jauhpong Depan putih Sama pihun Tiwol ya Ini kelapa sama bulan mau dipisah Atau langsung campur Oh campur mawon Gek Nah jadi ini aku udah mponko Satu paket komplit Lenjongan tadi udah disebutin juga isinya komplit banget dari mulai ketuk, tiwal, kelepon, ketan hitam, ketan putih lalu ada macem-macem pokoknya nanti kita review di depan kita geramakan dan cobain nah kita coba nah sobat wisata ini aku mau cobain lenjongan yang tadi kita udah beli di dalam nah ini isinya komplit banget tadi ada cenil, ada kelepon, ada ketan hitam, ada ketan putih dan masih banyak lagi tanpa lama-lama ayo kita buruan makan karena ini judulnya udah bener-bener menggoda banget kita cobain ya sebelumnya aku kira ini bakalan manis banget karena tadi aku liat semuanya disini bahan manis tapi setelah aku makan perpaduannya semua pas karena disini juga ada kambilnya kambilnya disini gurih banget terus rasa juruhnya itu juga gak yang terlalu manis dicampur sama semua yang ada dalam sini tuh bener-bener pas dan cocok banget rasanya bener-bener masih tradisional banget jadi kalian semua yang mau cobain langsung aja datang ke pasar gede dan cobain lenjongannya wah gak kerasa banget nih kita udah ada di akhir acara pada hari ini nih nah kita udah muter-muter pas dan gede kita udah banyak makan nih tadi udah makan makanan tradisional terus makan dessertnya kita makan es dawat juga udah masih banyak lagi sebenernya masih banyak sih yang pengen kita coba tapi mungkin kita bisa coba di lain kali nih nah makasih ya kalian semua udah ikutin aku di Solo Playbook di episode pertama kuliner pasar gede sampai ketemu lagi di Solo Playbook edisi selanjutnya bye ya pak jalan pak 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 Terima kasih.